Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia. Bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera. Jangan pernah Bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi, karena itu bukan uang pribadi. Itu adalah uang rakyat yang dititipkan. Bayangkan kalau kita-kita semua nih menitipkan uang lewat Bung Ibrahim. Lalu Bung Ibrahim membagikan uang itu kepada orang-orang. Samping Bung Ibrahim bilang, ini dari saya ya, ini dari saya ya. Kira-kira, kira-kira etis tidak? Tidak etis. Tidak etis. Dan itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsu Buna Arief dari Forum News Network. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walau fiat dan tetap semangat ya. Heboh adanya stiker Paslon 02 yang ditempelkan pada beras Bansos Bulog itu mengundang perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam penilaian KPK, logo Paslon 02 Prabowo Gibran di beras Bansos itu mengandung unsur konflik of interest yang merupakan embryo dari tindak pidana korupsi. Karena itu KPK meminta Bawaslu untuk mengambil langkah koreksi dan masyarakat juga terus untuk mengawasinya. Terkait dengan Bansos yang ada luku-luku calon-calon tertentu. Sekali lagi, kami di KPK itu sebetulnya sudah berkali-kali mengingatkan terkait dengan kemungkinan adanya konflik kepentingan. Ya, coy ya. Kita ketahui bersama bahwa konflik kepentingan ini adalah embryo, akar persoalan korupsi kita. Sering kadang-kadang orang berdalih. Ya, atau yang penting bantuan sampai. Ya, tidak mengambil keuntungan berupa keuangan. Keuntungan itu kan tidak harus dalam bentuk materi, uang. Ya, image. Ya, itu kan juga sebuah keuntungan. Apalagi ketika itu terjadi di saat seperti ini. Ya, pada saat pemilu, mana para calon itu berusaha untuk menarik simpati dari rakyat. Ya, dengan adanya bantuan-bantuan yang ada logo paslon, masyarakat tertentu yang mungkin yang tidak memahami terkait dengan bagaimana mekanisme keuangan negara, dengan adanya logo pasangan tertentu, rakyat yang tidak memahami tetap melihat bahwa Bansos ini sumber uangnya seolah-olah dari pasangan yang bersangkutan. Nah, padahal kita ketahui bersama bahwa Bansos itu adalah bersumber dari APBN, uang negara. Dan harusnya itu tidak diperbolehkan. Kalau mau fair, ya tiga-tiga pasangan itu harus ada di dalam karung Bansos itu. Kalau mau fair ya, sehingga masyarakat juga tersosialisasikan. Siapa sih calon presiden pasangan nomor satu, nomor dua, nomor tiga? Tidak satu pasangan saja. Ini jelas ada unsur konflik kepentingan. Ini kalau dilakukan secara masik. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan, apakah itu korupsi atau tidak. Sekali lagi, karena ini uang negara, dan pasti ada unsur keuntungan, meskipun sifatnya itu tidak berupa material, tapi berupa image baik, tentu ini juga pasti akan menguntungkan calon tertentu. Kami berharap ya praktek-praktek seperti ini juga bisa dihindari, dan kami berharap bahwa selu, ya selaku pengawas pemilu juga bisa melakukan koreksi terhadap praktek-praktek seperti ini. Kita berharap ya semua masyarakat Indonesia, siapapun itu juga turut, mengawasilah pemilu presiden, pemilu legislatif, dan nanti juga disambung dengan pilihan-pemilihan kepala daerah. Bersama-samalah mengawasi supaya kita berharap mendapatkan pemilih presiden kepala daerah yang betul-betul sesuai dengan harapan kita bersama. Senada dengan KPK, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mendorong agar kasus tersebut dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Nantinya Bawaslu yang akan bentukkan apakah memang ada indak pelanggaran atau pidana pemilu atau tidak. Adanya beras bansos yang diberi striker logo pasangan Prabowo Gibran itu saat ini tengah heboh di media sosial. Calon Wakil Presiden Paslon nomor 1, Muhammad Iskandar, menilai hal itu merupakan tindakan yang memalukan. Memalukan karena menunjukkan kemiskinan etik, kemiskinan etika, kata Muhammad di Badung, Bali hari Jumat, 26 Januari 2024. Muhammad mengingatkan agar para pendukung Paslon nomor 1 tidak meniru cara-cara semacam itu. Dia ingin bantuan yang disalurkan itu tanpa politisasi. Sementara calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD, meminta agar kasus itu diusut. Dan kemudian bila tidak ada pelanggaran harus ditindak. Sebaliknya calon Wakil Presiden nomor 2, Gibran mengaku akan membereskan urusan tersebut. Di mana itu? Tempatnya di mana? Saya urus, saya cari. Kan tidak boleh bagi beras. Akan saya urus, saya tidak lanjuti, kata Gibran di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Jawa ini belum diketahui dengan pasti di mana lokasi beras Bansos yang kemudian ditempeli stiker berlogo Prabowo Gibran itu. Foto-fotonya itu diunggah oleh akun Edmiduk J17. Ini milik John Sitorus yang dulu dia ini dikenal sebagai buzzer diehardnya Pak Jokowi. Kelihatannya dia sekarang termasuk buzzer yang bertobat atau buzzer yang nyebrang. Kepala Bulog, Baju Krishnamurti, mengaku mereka tidak pernah menempelkan stiker semacam itu. Beras itu, kata Baju, berasal dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Untuk menyebarkan beras itu, dia bekerja sama dengan berbagai pihak. Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket, siapa saja, sangat mudah untuk mendapatkan beras SPHP. Ketika beras itu sudah masuk ke pasar, mereka tidak akan lagi bisa mengatur dan akan digunakan untuk apa beras itu. Namun, Baju memastikan ketika Bulog mengemasnya tidak memuat atribut politik apapun. Tim hukum dari TKN, tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, itu Habibur Rahman, menyatakan bahwa foto-foto yang beredar di media sosial itu merupakan fitnah terhadap Paslon 02. Dan dia menyatakan akan mengambil langkah hukum. Lepas benar tidaknya ada beras Bansos yang ditempeli stiker Paslon 02, politisasi Bansos itu sesungguhnya sudah terjadi dan nyata adanya. Yang ini sesungguhnya jauh lebih serius, karena Presiden Jokowi di tengah masa kampanye ini dia aktif berkeliling ke berbagai daerah membagi-bagikan beras Bansos itu. Bukan hanya Bansos, Jokowi ini juga membagikan BLT dan juga sertifikat. Agak sulit untuk menghindarkan adanya asosiasi bahwa Jokowi itu menjadi pendukung Paslon 02. Karena anaknya yang menjadi calon Wakil Presiden, apalagi di lepangan memang sangat terlihat ada upaya sistematis membuat asosiasi yang kuat bahwa Bansos itu identik dengan Jokowi. Pokoknya ya ini semacam pemberian dari Jokowi kepada rakyat, kira-kira begitulah yang asosiasi yang ingin dibangun. Dan karena Jokowi yang membagikan, maka ya itu identik dengan Prabowo dan Gibran. Dalam kampanye terakhir itu Prabowo dengan lantang kembali menyerukan bahwa dia tidak malu-malu mengakui sebagai tim dari Jokowi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang partainya mengusung Prabowo Gibran, itu juga aktif membagi-bagikan beras Bansos. Zulhas malah secara gamblang menyebut bantuan sosial atau Bansos yang didapat rakyat saat kampanye tersebut adalah dari Presiden Joko Widodo. Zulhas bahkan menyatakan jika masyarakat tidak mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming di Pilpres 2024, maka tidak akan mendapat bantuan Bansos lagi. Hal itu dicapkan oleh Zulhas di Kendal, Jawa Tengah tanggal 26 Desember 2023 lalu. Sementara Menko Perekonomian Air Langga Hartarto ketika membagi-bagikan beras Bansos kepada warga yang berhak di Lombok Tengah itu, dia meminta kepada mereka yang mendapat Bansos itu untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Dan tidak cukup hanya itu saja, dia minta agar ucapan terima kasih itu direkam. Masalah Bansos ini ya, politisasi Bansos ini sempat disoal oleh Ketua Umum DPP-PDIP Megawati ketika berkampanye di Bandung hari Ahad 21 Januari 2024. Jadi pekan lalu ini ya. Ada yang kasih sembako, mikir yang pintar, emang bisa terus-terusan kasih sembako, lalu itu sembako duitnya dari mana? Nah APBN kan, kalau dari duitnya sendiri justru curiga duitnya dari mana? Kata Megawati mengajak warga agar mendukung itu dengan cermat. Menurut Megawati, masyarakat harus benar-benar memperhatikan rekam jejak dari ketiga kandidat. Ini maksudnya adalah kandidat pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Calon Presiden nomor 1, Anies Baspedan juga mengingatkan agar Bansos jangan disalahgunakan. Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat. Bansos itu dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum bisa sejahtera, kata Anies, dalam acara Desak Anies di Sumatera Barat. Ini acaranya tanggal 3 Januari 2024. Akhir-akhir ini ada video beredar yang menyatakan bahwa Bansos atau Bantuan Sosial dan BLT dari negara diklaim atas nama pribadi untuk kepentingan politik. Sebagai Pak Anies, kira-kira pandepatnya apa tuh Pak mengenai kasus itu? Bawa 2 menit untuk menjawab. Silahkan Pak Anies. Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia. Bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera. Jangan pernah Bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi. Karena itu bukan uang pribadi. Itu adalah uang rakyat yang dititipkan. Bayangkan kalau kita-kira semua nih menitipkan uang lewat Bung Ibrahim. Lalu Bung Ibrahim membagikan uang itu kepada orang-orang. Samping Bung Ibrahim bilang, ini dari saya ya, ini dari saya ya. Kira-kira, kira-kira etis tidak? Tidak etis. Tidak etis. Dan itu salah. Karena itulah kita harus luruskan. Bansos itu adalah uang negara dari pajak rakyat, bukan dari satu orang. Dan itu adalah untuk menghidupi saudara-saudara kita yang belum mampu. Karena itu menurut saya ini harus diluruskan. Dan kami mau tegaskan, ke depan memang akan perubahan pada Bansos itu. Kita akan ubah Bansos. Dari Bansos menjadi Bansos Plus. Dari apa? Bansos jadi Bansos Plus. Bansos Plus. Ditambahkan, kemudian ada pembekalan-pembekalan supaya punya pelatihan dan ada fasilitas-fasilitas untuk bisa dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Gitu kira-kira. Oke. Jangan pernah Bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi. Karena itu bukan uang pribadi. Itu adalah uang rakyat yang dititipkan, katanya lagi. Sebelumnya dalam program Tabrak Prof di Semarang selasa malam tanggal 23 Januari 2024, Mahfud MD mengingatkan bahwa Bansos itu bukan bantuan dari pemerintah. Tapi dari negara. Saya ingin bicarakan tentang Bansos itu menyangkut tiga hal. Satu, bahwa Bansos itu bukan bantuan dari pemerintah. Tapi bantuan dari negara. Negara itu, kalau penyelenggara sehari-harinya adalah pemerintah dan DPR. Berarti Bansos itu bukan karena kemurahan seseorang, tapi memang ada di dalam ketentuan hukum. Tidak boleh itu dianggap bantuan dari seseorang yang berakibat bahwa itu dianggap sedekah. Itu kewagiban konstitusi pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Lalu itu diturunkan di dalam APBN oleh DPR bersama pemerintah. Bukan oleh pemerintah sendiri. Jadi itu bantuan dari negara. Yang kedua, selama ini memang bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Ada yang seharusnya dapat, tidak dapat. Ada yang seharusnya tidak dapat, dapat. Sehingga ada orang yang sudah mati masih tercatat dikirimi. Ada orang yang sudah bekerja, sudah tidak lagi menjadi orang miskin, sudah pergi dari desanya, masih dapat. Itu soal administrasi kependudukan kita yang harus diperbaiki. Lalu yang ketiga, bahwa nilainya turun secara terus-menerus. Kualitasnya juga turun secara terus-menerus. Bagaimana ini? Kok bisa terjadi? Nanti kita lihat. Saya perlu datanya tentang ini untuk dibandingkan dengan kenapa bisa turun nilainya setiap tahun. Jadi soal bansos ini jangan hanya soal adanya papa karung bansos beras yang ditempeli Lugu Prabowo Prabowo Gibran yang dipersoalkan. Yang lebih berbahaya itu justru yang dilakukan oleh Jokowi dan para menteri yang mendukungnya. Yang mengklaim bahwa bansos itu dibagikan karena kemurahan hati dan kebaikan hati Jokowi. Dan bila Prabowo Gibran tidak terpilih, maka bansos itu tidak akan dibagikan lagi. Itu merupakan narasi yang manipulatif dan membodohi rakyat. Dan selain itu, seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua KPK tadi, ini sebenarnya bukan konflik-konflik karena ini intensinya sangat jelas. Jadi ini bukan lagi embryo korupsi, tapi ini adalah periaku korup dengan cara yang manipulatif. Saya Semenarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!